Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa sholat jumat itu tidak bisa dilaksanakan kecuali ketika sudah terpenuhi 40 orang yang hadir. Itu pendapat yang paling muqtamad. Dan jumlah 40 itu harus bertahan mulai awal khutbah hingga akhir daripada khutbah sampai awal daripada sholat hingga akhir daripada sholat. Karena pada pelajaran sebelumnya dijelaskan bahwa khutbah yang terjadi di sholat jumat itu pengganti daripada 2 rokaat ada di sholat buhur. Sebetulnya kita sholat buhur 4 rokaat. Tapi ketika hari jumat kita sholat jumat hanya 2 rokaat. 2 rokaat lainnya itu digenti dengan khutbah. Makanya khutbahnya ada 2. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Maka jumlah 40 itu disaratkan mulai awal khutbah sampai akhir khutbah. Mulai awal jumatan sholat sampai akhir daripada jumat jumlahnya tidak boleh kurang 40. Bagaimana kalau seandainya berkurang 40 lalu bagaimana kalau seandainya ada kesalahan dalam hitungan dan seterusnya. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Semoga jadi keterangan yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih. Maka dianggap Jum'at yang dia raksanakan, Fibalda ada dalam satu daerah, yang dia lebih banyak tinggal dalam daerah tersebut. Karena sholat Jum'at itu dilaksanakan bagi orang yang dia itu statusnya adalah mustawtin. Karena mustawtin itu adalah tingkatan paling tinggi dalam pelaksanaan sholat Jum'at. Karena di dalam sholat Jum'at dibagi dua, ada orang yang mukim, ada orang yang mustawtin. Mustawtin itu diambil dari kata waton. Waton itu artinya daerah tempat tinggal. Maka orang yang levelnya mustawtin, maka kehadirannya dalam sholat Jum'at itu satu sah, kedua hukumnya wajib, ketiga kedatangannya menyempurnakan hitungan 40. Tapi kalau orang yang mukim, dia tetap wajib Jum'at, pelaksanaannya sah, tapi kehadirannya di masjid tidak termasuk hitungan 4, 40. Berarti kalau dalam satu daerah itu penduduk asal sana cuma ada 30 orang, tapi mukiminnya ada seribu orang, maka tetap dikatakan Jum'atannya tidak sah. Karena yang menjadi hitungan itu adalah orang yang mustawtin, atau daerah orang yang tinggal di daerah tersebut. Siapa mustawtin itu Habib? Dikatakan oleh para ulama, mustawtin itu adalah orang yang layat anusitaan walasaifan ilalihaja. Orang yang tidak bakal meninggalkan suatu lokasi atau suatu daerah, baik itu musim panas ataupun musim hujan, ilalihaja. Baik itu musim panas ataupun musim dingin, ilalihaja, kecuali karena ada hajat. Jadi orang itu dikatakan orang itu mustawtin dalam suatu daerah, orang itu tidak bakal meninggal daerah itu kecuali karena ada hajat. Seperti saya sama Panjenengan ini, anggap kita ini orang ketapang, saya ini orang ketapang. Saya tidak mungkin Pak, meninggalkan ketapang kecuali ada hajat. Ya ke Malang, mungkin ke Pasuruan, atau mungkin ke Surabaya. Lihaja bas. Selesai hajatnya, ya pulang. Santri yang mwamdok di Alhamidiyah masalahan. Ada orang Bangsering, ada orang Alasbulu masalahan. Atau ada orang mana Sumberanyar, Sumberkencono dan seterusnya. Mereka ke sini karena hajat. Ketika hajatnya selesai, ya pulang ke daerahnya. Maka kedatangannya mereka di ketapang itu sifatnya hanya mukim, tetapi kampung halamannya tempat tinggalnya dia yang sesungguhnya, itu dikatakan seorang musta'utin. Lalu bagaimana kalau ada seandainya ada orang punya dua tempat tinggal? Dia punya dua tempat tinggal. Maka Jumatan di mana yang dianggap dia itu sebagai seorang musta'utin atau dianggap sah? Maka dikatakan oleh para ulama, daerah yang paling banyak dikunjungi, atau daerah yang paling banyak dia tinggal di dalamnya, itulah yang dianggap dia musta'utin di daerah itu. Contohnya dia punya dua daerah masalah. Contohnya dia apa namanya, dia punya dua tempat rumah. Satu di Banyuwangi, satu di Jember. Satu minggu dia di Jember tiga hari, di Banyuwanginya empat, empat hari. Maka orang yang punya dua tempat, maka kata ulama, lihat di mana daerah yang paling lama dia tinggal. Oh di Banyuwangi lebih banyak habib daripada di Jember. Maka dikatakan dia termasuk musta'utin, ada di daerah Banyuwangi, bukan di daerah Jember. Fa'ini setawat ikau matuhafiha, kalau seandainya sama, empat hari Jember, empat hari Banyuwangi. Maka dia dianggap musta'utin yang mana? Dikatakan oleh ulama, fal'ibratu bima fiha ahluhu wa maluhu. Maka yang dianggap itu, dia dianggap musta'utin dalam satu daerah, di mana ada istri dan hartanya dia. Empat mah dia di Banyuwangi sama di Jember. Di Jember cuma untuk kerja saja. Tapi rumahnya dia, asetnya dia, keluarga, anak dan istrinya, itu semuanya ada di Banyuwangi. Kalau seandainya sama empat hari, makanya diitung kata para ulama, yaitu adalah, di mana letak keluarganya dia berada. Ya berarti Banyuwangi. Lalu dikatakan, fa'ingkala lahu bikulin ahlun wa malun. Kalau seandainya ada orang itu punya istri dua pak. Ya istri dua nih, lain pembahasan ya. Berat ini ya. Punya istri dua. Ya satu di Jember, satu di Banyuwangi. Seumpama. Dia namanya orang punya istri pak, ya harus seimbang. Nyonya dikasih rumah, yang sana dikasih rumah. Di sana di sini dikasih kompor, ya sana kompor. Di sini punya anak, di sana juga punya anak. Dia punya dua kepribadian dalam satu jiwa. Iya, ini berat ya. Iya loh, ngawur. Ini kalau sudah orang kawin dua ini, repot. Akhirnya bagaimana, ya dia empat hari di Banyuwangi, empat hari di Jember. Terus dia mustautin yang mana? Dia itu asli penduduk Banyuwangi atau Jember. Dikatakan oleh ulama, u'tu birafiha ahaduhuma da'iman au aksar. Tetap yang jadi hitungan itu, dia lebih banyak tinggal di mananya. Kalau seandainya itu, dia lebih banyak ada di Jember, ternyata dia lebih banyak di Jember, dan dia memang fokusnya ada di Jember, ya dia Jember. Kalau dia lebih banyak di Banyuwangi, ya berarti Banyuwangi. Kalau seandainya dibalik, rumahnya ada di Jember, tetapi keluarganya ada di Banyuwangi. Umpamanya ikut mertua atau seterusnya. Maka bagaimana, dia termasuk orang Jember atau orang Banyuwangi dalam kategori sholat Jum'at. Maka dikatakan oleh ulama, aw bi wahidatin ahlun wabil uhramalun, u'tu birama fiha ahlu. Maka yang jadi hitungan keluarganya di mana. Kalau istrinya itu ternyata ada di mana? Ada di Banyuwangi, ya berarti dia termasuk orang Banyuwangi. Walaupun kerjaannya ada di kota Jember. Ada orang, dia itu kerja di Surabaya satu bulan. Tapi dia keluarganya ada di Banyuwangi. Tetap dia hitungannya Banyuwangi. Walaupun hitungan harinya sama, tapi kata ulama yang dihitung adalah keluarganya. Ini tadi saya kecepatannya bacanya. Kalau seandainya sama, fa'inistawaya, kalau seandainya sama semua, sama empat harinya, sama ada anaknya, sama ada istrinya, sama ada keluarganya, sama ada hartanya. Maka bagaimana? In akadat bihi fikul min humah. Maka dia dikatakan punya dua mustautin. Dia dikatakan dia satu jiwa, tapi dia punya dua tempat tinggal. Ya Banyuwangi, ya Jember. Jadi orang itu bisa punya mustautin lebih daripada satu. Saratnya dia di daerah lain. Sama kehidupannya dengan daerah satunya. Dan setiap daerah dia punya rumah, dan punya keluarga. Maka gitu ya. Jadi kalau sudah kita kategori mustautin, jangan sampai tidak sholat jumat, dan Banyuangan yang punya lokasi sholat jumat, lihat daerahnya, masjidnya diperhatikan, ada tidak empat mustautin yang ada di sana. Kalau seandainya mustautin sampai 40, sejumatannya, kita tidak hitung mukim, tapi yang terhitung adalah mustautin. Semoga dikasih kesempatan, wa ta'ala, untuk sholat jumat, istiqomah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!